Intro Ya oke selamat datang teman-teman di channel AR dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan series Manchester United di game Football Manager Mobile Career Mode 2020 dan pada episode kali ini kita akan melaksanakan dua pertandingan yaitu menghadapi Manchester City di semifinal FA Cup dan juga bertandang ke kandang Tottenham di pekan ke-32 Premier League dan kalau kita melihat FA Cup di semifinal yang lain ada Liverpool yang sudah mengalahkan Wolves dan Liverpool sudah memastikan diri melaju ke final dan ya mudah-mudahan kita menjadi finalis berikutnya yang ya mudah-mudahan kita yang menjadi penantang Liverpool ya di final nanti dan untuk line-upnya sendiri menghadapi Manchester City akan seperti ini Wan Bisaka akan digantikan Diego Dalot kemudian Escote McTominay masuk menghadapi Paul Pogba ya dan duet Mata Sinter dan Eric Bailey di sisi center back kita mainkan kembali dan kita langsung saja menuju pertandingannya antara MU menghadapi Liverpool MU menghadapi Manchester City ya Kevin De Bruyne dan beberapa pemain lainnya tidak bisa dimainkan ya dikerahkan sederah tentu ini harus menjadi keuntungan bagi kita tentunya dan 4-3-3 dengan 1 DM digunakan Manchester City ya formasinya untuk menghadapi kita dan kick-off sudah dimulai Eric Bailey ke Isco Isco ke Mata Sinter Eric Bailey Sunderburge kuasa bola berhasil dicuri tadi umpan dari Sunderburge oleh Raheem Sterling ya serangan balik dari Manchester City tapi berhasil nanti spasi Luke Shaw sekarang Anton Marshall masih Marshall ke Sunderburge dari Sunderburge kepada Eric Bailey masih Eric Bailey kuasa bola tadi dan ada corner kick Diego Dalot akan ambil Diego Dalot sudah lakukan ke Paris berhasil bersana dan Andre Bellotti gol gol kesundulan dari Andre Bellotti membawa Manchester United tunggul 1-0 di menit ketiga di awal laga babak pertama ini luar biasa sekali skema corner kick yang ya corner skema corner kick dulu sudah mulai kembali bagaimana pengambil corner kick tidak mengambil tiang jauh tapi lebih ke tiang dekat dan ya ada Andre Bellotti yang melakukan sundulan ya tadi sebenarnya ada Sergio Aguero yang berada di depan gawang Manchester City untuk menghalau sundulan dari Andre Bellotti tapi tidak sampai dan akhirnya gol 1-0 Manchester United tunggul atas Manchester City ya satu shooting satu on target dan satu gol efektivitas peluang yang cukup baik sejauh ini ya jikalau kita lihat kembali bahwa ini adalah menjadi ini adalah derby Manchester ketiga kita di musim ini di derby Manchester pertama kita menang kemudian di derby Manchester kedua kita imbang ya 3-3 saat itu kalau udah salah atau 2-2 ya McTominay mendapatkan kartu kuning di laga kali ini ya dua shooting dua on target sudah disaatkan oleh squad setan merah sementara positioning juga dikuasai MU 76-74 berbanding 26% dan Raheem Sterling apakah akan memberikan kartu kuning dan ya kartu kuning untuk Raheem Sterling pemain Manchester City pertama yang mendapatkan kartu kuning di laga kali ini skor masih 1-0 masih ke menit ke 19-20 menit ke 20-an maksudnya ya Eric Bailey kuasib bola mencoba ke Anthony Marshall tapi belum berhasil lukshow ke McTominay ke Marshall masih Anthony Marshall masih kotak penalti Marshall tendang dan cool tendangan yang luar biasa sekali dari Anthony Marshall mungkin para pemain City tadi mengira itu adalah umpan tapi ternyata malah lebih mengarah masuk ke gawang Manchester City dan goal 2-0 Manchester terunat tertunggu atas Manchester City di Wembley Stadium ya kita bisa lihat bagaimana kerjasama di lini sebelah kiri ya antara lukshow McTominay dan Marshall umpan 1-2-nya untuk menembus menembus pertahanan Manchester City berhasil lewat cool Anthony Marshall ya tentu untuk Ederson mungkin untuk Ederson sangat sulit ya maksudnya dia menebak itu apakah umpan atau tendangan dari Anthony Marshall sehingga ya pengambilan keputusannya juga kurang baik dan berefek kepada kebobolannya keuang Manchester City untuk kedua kalinya ya lewat Anthony Marshall karena tadi tendangannya hampir lebih mirip seperti umpan ketimbang tendangan yang properly gitu tendangan yang benar-benar seperti tendangan kan dan ya 10 menit terakhir di bawa pertama Manchester City bahkan sampai saat ini untungnya belum mendapatkan peluang sama sekali 0 shooting 0 on target sementara MU 3 shooting 3 on target 2 goal cukup efektif tentunya dan positioning juga masih dikuasi MU 64 berbanding 36% ya 1 menit tambahan waktu dan tersisa hanya beberapa detik saja di bawa pertama ini ya bermain begitu baik dan ya berakhir sudah pertandingan babak pertama kita sementara nunggul 2-0 ya dan kita akan coba cek rating para pemain terlebih dahulu ya Marshall Diego Dalot Eric Bailey dan juga Andre Belot ya bermain begitu baik sejauh ini dan beberapa pemain lain juga bermain ya baik juga sesuai yang kita butuhkan dan kita langsung saja menuju babak pertama babak kedua mohon maaf dan Raheem Sterling menjadi pemain dengan pelanggaran terbanyak tadi dengan 4 kali melakukan pelanggaran dikau sudah dimulai laporte kepada Cancelo mencoba ke kepala versa kepala versa bisa mencoba mencoba langsung depan tapi sebenarnya lebih dekat ke lukshow lukshow ke mata sinter scott mcdominay ke mata sinter ya 5 menit babak kedua sudah berjalan 5 shooting 3 on target sudah dilesatkan mulai MU sementara positioning city mulai naik dengan 59 berbanding 41% walau MU masih menguasai positioning lukshow kuasa bola kepada sander berj masih sander berj ke rush rush ada ruang tembak dan tendangan dari rush hanya tipis saja menyamping di sebelah kiri gawang dari ederson morais sehingga skor masih belum berubah 2-0 ya ruang begitu terbuka tadi untuk Andre juga marcus rushworth untuk melakukan shooting sudah masukin menit ke 60 mungkin kita akan mengganti pemain terlebih dahulu kita akan cuma masukkan arunan bisaka mengadakan digudalot dan mungkin juga Paul Pogba kartu kuning untuk Angelino mungkin kita gantikan Isco dengan Paul Pogba di laga kali ini karena stamina dari Isco kurang begitu baik tadi dan mungkin digudalot kita gantikan nanti saja kita kita langsung saja melanjutkan pertandingan kali ini dan digudalot menjadi pemain dengan tackle terbanyak 5 kali melakukan tackle tapi belum ada yang kartu kuning atau berarti cukup bermain disiplin digudalot dengan tackle tackle nya tidak melakukan tackle yang berbuah pelanggaran tentunya satu shooting satu target pertama dari Manchester City mudah-mudahan di sisa 20 menit ini kita bisa menambah goal untuk memastikan lagi kemenangan kita dan melaju ke final FA Cup dan Atkinson tadi mendapatkan kartu kuning pertama di laga kali ini jadi 3 pemain City yang sudah mendapatkan kartu kuning di laga kali ini sudah masuk ke menit ke 70an mungkin kita akan mengganti pemain lagi mengingat laga selanjutnya kita akan menghadapi Tottenham Rashford ke Andre Bellotti Andre Bellotti tindang dan Ederson melakukan save yang luar biasa dan langsung ditangkap saja tadi oleh Ederson ya Angelino sekarang kuasa bola mencoba langsung ke Rem Sterling tapi dicuri oleh Dego Dalot Sander ke Mateshinter Mateshinter ke belakang ke David David target sudah dilesatkan oleh MU ya Cancelo Laporte kuasa bola ke Ilkay Gundogan kepada Rodri Rodri kepada Laporte Gundogan kepada para versa Gabriel Jesus tendang dan cool sayang sekali Manchester City memperkecil kedudukannya menjadi 2-1 atas MU dan membuat pertandingan kembali berjalan ya memberikan asa kepada Manchester City ya kita akan mencoba menggunakan look show kita akan swap posisi dengan Diego Dalot dan kita akan masukkan Arunan Bisaka ya di laga kali ini dan mungkin kita akan menukar posisi Marshall dengan Andra Belotti dan kita masukkan Daniel James di laga kali ini 2 pemain kita masukkan Daniel James dan juga Wan Bisaka mengandalkan Andra Belotti dan juga look show ya ini dia goal dari Gabriel Jesus ya ya terkesan berapa posisi offset tapi mungkin karena look show yang tadi turun juga sehingga tidak dianggap dalam posisi offset Gabriel Jesus dan goal disahkan 2-1 Manchester City memperkecil kedudukannya di Wembley Stadium tentu ini akan memberikan asa kepada Manchester City dan kita harus tetap fokus menjaga bola di 10 menit terakhir atau di 8 menit terakhir ya Mateshinter akan ambil freaky kali ini Mateshinter sudah lakukan mencoba ke Degodalot apakah dapatkan bola Degodalot ya pelanggaran sudah dilakukan oleh Cancelo dan Joe Cancelo mendapatkan kartu kuning kedua di laga kali ini dan harus diusir oleh Wasid dan Manchester City harus bermain dengan 10 orang di sisa waktu yang ada dan ada free kick untuk MU Marshall akan ambil sudah lakukan ke Paris sampai sana dan terlalu jauh free kick dari Anthony Marshall sudah masuk ke menit ke 90an 4 menit tambahan waktu dan kembali ada free kick untuk MU mudah-mudahan ini menjadi peluang yang bisa menambah keunggulan bagi kita tapi sayang sekali belum berhasil Ilkaya Gundogan langsung ke depan sebenarnya lebih dekat ke Eric Belly dan ya benar sudah pertanyaan antara MU marah pemain Manchester City di semifinal FA Cup kita berhasil melaju ke final dan menantang Liverpool di laga final nanti tentunya di Wembley Stadium dan ya kita berhasil menang tipis 21 dan tidak ada dari pemain MU man of the match 21 Mei 2022 akan menjadi laga final antara MU dan Liverpool di FA Cup dan Wembley Stadium akan menjadi panggung final bagi kedua tim yang memiliki sejarah begitu luar biasa di sepak bola Inggris ya di laga selanjutnya kita akan menghadapi Tottenham Hotspur di pekan ke-32 Liga Inggris dan untuk line up line up nya sendiri akan seperti ini ya ada cukup banyak perubahan dimana untuk dua sahib kita gantikan Marshall Rashford kita gantikan dengan Dall James dan Dylan Levitt kemudian ada Michael Gregorich menggantikan Andre Bellotti Scott McTominay kita masukkan menggantikan Sander Burch dan Luke Shaw kita gantikan dengan Dego Dalot dan itu saja untuk kelas men sementara Liga Inggris kita masih berada di posisi puncak kelas men belum pernah terkalahkan sejauh ini 89 poin sementara Tottenham Hotspur berada di posisi ke-6 dengan 52 poin ya tentu sebenarnya mereka masih punya peluang untuk berangsak naik ke posisi 4 jadi ini akan menjadi laga yang harusnya mereka akan sangat ngotot di laga kali ini dan kita langsung saja menuju pertandingannya antara Spurs menghadapi MU dan untungnya Harry Kane tidak bisa dimainkan di laga kali ini karena cedera dan ini dia keluar to watch ada Christian Eriksen dan Paul Pogba yang mereka juga menggunakan formasi 4-2-3-1 kita langsung saja menuju pertandingannya di laga kali ini kick off sudah dimulai Eric Bailey ke David De Gea masih David De Gea langsung ke Dylan Leavitt ya free kick untuk Tottenham tadi karena melakukan pelanggaran tadi Dylan Leavitt sudah lakukan free kick tapi Dego Dalot berhasil antispasi bola Dalton James kali ini kuasa bola ke Paul Pogba ke Isco ke Dalton James Dalton James kuasa bola masih Dalton James sayang sekali harus terpotong tadi serangan dari MU Domele kepada Lukas Maura ada ruang kosong Lukas Maura Lukas Maura kuasa bola Lukas Maura tendang dan cool sayang sekali 1-0 untuk Spurs di laga kali ini Spurs berhasil membuka keunggulannya lewat serangan balik yang cepat lewat Lukas Maura 1-0 Spurs unggul atas MU kita bisa lihat bagaimana transisi begitu cepat ditunjukkan oleh Spurs dan bagaimana Dego Dalot terlambat untuk turun memberikan ruang untuk Lukas Maura menyerang dan goal 1-0 Spurs sejauh ini unggul atas Manchester United keunggulan cepat untuk Tottenham Tottenham pun lawan yang membuat kemenangan kita di Liga Inggris terputus karena hasil imbang di putaran pertama hasil imbang 3-3 saat itu Dalton James berhasil mencuri bola kemudian Michael Gregorich ke Dalton James lagi berhasil dicuri tapi free kick karena Carter Vicar dianggap melakukan pelanggaran oleh wasit Paul Tierney free kick saja untuk Manchester United dan sepertinya Cameroon Carter Vicar mendapatkan kartu merah di Liga kali ini Spurs harus bermain 10 orang pemain dari menit ke 10 dan 80 menit tersisa untuk Spurs hanya akan menjadi pertarungan 10 lawan 11 dan tentu ini harus dimanfaatkan oleh MU 1 1 peluang sudah dilesatkan oleh MU sementara Spurs begitu dominan dengan 3 shooting 2 target positioning juga dikuasai oleh Spurs 55 berbanding 45% sekarang Scott McTominay kuasa bola mencoba ke Wan Bisaka umpan yang begitu baik Wan Bisaka mencoba ke siapa disana Diego Dalot sayang sekali belum berhasil ya Lukas Maura dengan kecepatannya begitu luar biasa tapi terlalu jauh tadi sehingga gol kek saja untuk Manchester United 15 menit terakhir di block pertama lelantara Spurs menghadapi MU ya Dal James kepada Dylan Leavitt masih Dylan Leavitt kuasa bola Dylan Leavitt kepada Wan Bisaka masih Arun Wan Bisaka mencoba crossing kepada Dal James dan sundulan dari Dal James hanya menyamping di sisi kiri gawang dari Spurs Baru mendapatkan 1 on target kali ini Manchester United 1 menit tambahan waktu dan hanya tersisa beberapa detik saja di laga kali ini laga babak pertama maksudnya positioning Spurs malah terus meningkat 61 berbanding 39% kemudian shooting MU sudah melesatkan 6 shooting 1 on target sementara Spurs 3 shooting dan 2 on target dan berakhir sudah pertanyaan babak pertama dimana Spurs sejauh ini unggul 1 0 atas MU dan Paul Pogba bermain kurang maksimal di laga kali ini mungkin kita akan menggantikannya dengan Sander Burj di sisa waktu yang ada di babak kedua ini mudah-mudahan memberikan kestabilan di lini tengah Dumbile menjadi pemain dengan passing akurat terbanyak 30 kali pasang akurat dan babak kedua sudah berjalan Juan Voigt kepada Davis Asen Ho mencoba langsung ke depan tapi Eric Bailey berhasil antisipasi Dylan Levitt kuasa bola mencoba ke Isco tapi sepertinya pelanggaran telah dilakukan oleh Dele Ali ya sudah sekitar 8 menit atau 9 menit ya laga babak kedua sudah berjalan Isco kepada Dale James masih Dale James ke Dylan Levitt Dylan Levitt seperti sudah dilanggar terdolak Davis sehingga free kick saja untuk MU ya bermain cukup kasar ya para pemain Tottenham di laga kali ini dan James akan ambil sudah lakukan ke Eric Bailey tendang dan masih belum berhasil Dele Ali langsung buang saja sehingga throw in untuk Manchester United Lucas Maura akan ambil throw in sudah meski hampir memasuki menit ke 60 mungkin kita akan mengganti pemain terlebih dahulu kita akan cumpul masukkan Andre Belotti dan juga Marcus Rashford yang menganggikan Dylan Levitt jadi dua pemain kita masukkan untuk mengejar ketertinggalan di laga kali ini presentase shooting Lucas Maura 100% on target cukup pengerikan juga permainan dari Lucas Maura di laga kali ini Kristen Erickson ambil throw in tapi berhasil antisipasi void kepada Dumbeli Dumbeli ke Elder Wild kepada Dele Ali Dele Ali ada ruang terbuka mata sinter mencoba langsung ke depan saja save yang luar biasa tadi lakukan oleh David Ghea Dier kuasa bola ke Void Dumbeli Void kembali ke Dier ke Christian Erickson Dumbeli kembali Void kepada Dumbeli masih kuasa bola Dumbeli Dele Ali Dibeli ada ruang kosong sayang Kristen Eriksson berhasil kuasa bola ke Lucas Mora ada ruang tembak Lucas Mora tendang dan berhasil di save kembali oleh David Degu Dalot kali ini ambil bola Degu Dalot masih kuasa bola Degu Dalot masih Degu Dalot ke Dale James ke belakang kembali Sander Birch Degu Dalot Degu Dalot ke Isco tapi berhasil dipotong tadumpannya Minim sekali on target MU di laga kali ini berbeda sekali dengan Tottenham yang 8 shooting 5 on target luar berse kali Degu Dalot seperti kewalahan menghadapi Lucas Mora di laga kali ini mungkin kita akan coba mengubah peran pemain sedikit Scott McTominion mendapatkan kartu kuning kedua wingback kita akan kita mainkan sebagai fullback saja tidak terkesan terlalu menyerang karena tadi performa dari Lucas Mora begitu baik dan membuat kesulitan lini belakang kita 20 menit terakhir laga antara Spurs menghadapi MU di Tottenham Spurs stadion makan segera berakhir isco ke Scott McTominion ke Andre Belotti berhasil diantisipasi Scott McTominion kuasa bola sekarang Wan Bisaka ke Scott McTominion isco isco ada Daly James kuasa bola tapi berhasil antisipasi Lucas Mora dibayang-bayang oleh Scott Daly James tadi Christian Eriksson kuasa bola si Christian Eriksson kepada Orier kepada Dier mencoba langsung ke depan ke Lucas Mora tapi belum berhasil seperti tadi Mates Sinter pada Eric Bailey si Eric Bailey ke Sander Birch ke isco sayang sekali mempandari Sander Birch dan melanggar Christian Eriksson dan kartu kuning untuk Sander Birch walaupun Spurs bermain 10 pemain tapi mereka bermain begitu baik tidak menggunakan striker jadi 4-2-3 informasi mereka ya Fraggie sudah diambil Ndombele Dier ke Ndombele kembali kepada Lucas Mora dari Ruang Kosen Christian Eriksson Tendang dan David Geber berhasil antisipasi langsung tangkap saja masih ada 15 menit kita hanya perlu satu momentum untuk kembali menguasai pertandingan Sander Birch Eric Bailey bukan bisa kah ya kembali lagi sampai menit ke-76 ini positioning masih dikuasai oleh Spurs 57 berbanding 43% sementara syuting masing-masing kedua kesebelasan melakukan sembilan syuting tapi emu baru satu on target sementara Spurs 5 on target ya walaupun pada akhirnya cuma satu yang bisa dikonversikan menjadi goal ya performa yang begitu baik sejauh ini ditunjukkan oleh David Gaya di laga kali ini Hai ya son human dimasukkan mengandalkan Kristen Erickson Hai tersisanya beberapa menit saja di laga kali ini jangan sampai ini menjadi kekalahan pertama kita musim ini ya mudah-mudahan kita setidaknya bisa menahan imbang Hai Tottenham Hotspur ya tapi Hai inilah sepak bola ya jikalau kita ingin ya kita harus memilih kita mau fokus di laga City di semifinal FA Cup atau Tottenham dan kita Hai seperti lebih condong ke semifinal FA Cup ya menghadapi Manchester City Hai jikalau pun kita kalah di laga kali ini sebenarnya tidak terlalu merugikan sekali bagi kita karena kita juga cukup menabung banyak poin ya di Hai laga-laga awal bahkan sebelum laga ini menit ke-92 ya Dela Ali berhasil antisipasi bola tadi di Godalot berhasil merebut tapi belum berhasil kembali berhasil dicuri maksudnya son human kali ini dan ya berakhir sudah pertanian teraspurs mengharapi MU ini menjadi kekalahan pertama kita musim ini Hai ya sebuah hal yang cukup mengecewakan tapi Hai begitulah sepak bola kadang kita harus Hai kadang kita menang dan kadang kita kalah ya dan Hai ya untungnya Manchester City juga kalah menghadapi Wolves kelelahan mungkin ke rasmi final Hai dan ya itu saja teman-teman untuk episode kali ini jangan lupa like comment dan juga subscribe sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dan terima kasih sudah menonton sampai jumpa selamat menikmati